Oke, kita coba lihat dulu di sini. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas ya di belajar C++ mengenai increment dan increment. Jadi di sini tuliskan output dari program berikut, ini struktur dasarnya. Terus kita lihat di sini, integer A. Nah sebelumnya gini deh, saya akan mereview mengenai increment. Di increment itu digunakan untuk menambah variable dengan 1. Jadi misalkan saya punya angka pertamanya itu adalah A itu sama dengan 1 gitu. Nah terus saya kasih increment gitu. Saya kasih increment kayak gini, maka nanti dia pada suatu saatnya dia akan menjadi 2 gitu. Karena 1 ini ditambah 1, jadi 2. Nah cuman di sini ada yang namanya pause, ada yang namanya pre. Sama kayak ada pre-test, ada pause-test gitu. Nah kalau pause, dia incrementnya, jadi pause. Pause increment itu dituliskan di akhir gitu, C++nya. Kayak gitu. Terus kalau di pre, pre-test itu biasanya kan di awal ya. Di awal quiz, di awal kelas, di awal hukum gitu. Nah jadi di awal menuliskan incrementnya. Kayak gitu. Nah apa bedanya pause increment dan pre-increment? Nah kalau kita menuliskan pause increment, dia akan menampilkan A-nya dulu, baru dia akan menambah A-nya dengan 1. Kayak gitu. Jadi misalkan, kita lihat di sini. Jadi kita mendeklarasikan variablenya itu adalah 5 ya. Jadi nilai awalnya itu adalah 5. Terus di sini, tampilkan pause increment. Ini nggak peduli, kita pedulikan ya. Karena di jawabannya di sini angkanya aja. Jadi kita perhatikan yang ini, yang ini, yang ini. Jadi isi variabel A. Maka A yang tampil di sini adalah A yang ini ya. Jadi 5 gitu. Jadi yang tampil di sini adalah 5. Nah terus di sini, si out isi variabel A dengan A++. Nah di sini yang tampil adalah 6 atau 5? Jawabannya adalah 5 gitu. Karena dia menampilkan A-nya dulu, baru menampilkan A ditambah 1. Kayak gitu. Jadi di sini 5, kemudian kita panggil lagi. Si out variabel A sama dengan di sini A. A sekarang di sini itu udah menjadi 6. Maka akan tampil di sini adalah 6. Kayak gitu. Jadi untuk pause adalah jawabannya ini. Berbeda halnya dengan pre. Kalau pre, kita akan menampilkan A-nya dulu ya. Kita tampilkan A. Kemudian ketika diberi A, diberi plus-plus A. Dia akan menghasilkan langsung ditambah A-nya. Jadi 1 ditambah A. Kayak gitu. Jadi di sini, si out B ya. Di sini B. Jadi variabel B di sini. Ini nggak kita perhatikan. Kita perhatikan yang ini. Nah di sini isi variabel B adalah B. B di sini itu adalah 5 ya. Jadi B-nya itu adalah 5. Kemudian di sini isi variabel B. Di sini plus-plus B. Nah di sini langsung ditambah si 5-nya. Jadi ditambah dengan 1 gitu. Jadi hasilnya selangsung aja 6 di sini. Kemudian ketika kita tampilkan lagi variabel B. B di sini itu sudah menjadi 6. Jadi di sini sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah di sini 5, 6, 6. Oke kita coba lihat. Jawaban yang lebih tepat itu yang mana. Kita geser ya. Nah jadi jawaban yang lebih tepat itu kan 5, 5, 6. Kita lihat. Mana nih yang 5, 5, 6. Ini 5, 5, 6. Ini 5, 5, 6. Ini 5, 5. Ini salah ya. Nah ini 5, 5, 6 nih. Oke. Antara ketiga ini. Terus kita lihat. Mana yang 5, 6, 6. Ini salah. Ini 5, 6, 6. Nah ini yang benar. Jadi jawabannya adalah yang ini. Ini salah ya. 5, 6, 5. Harusnya 5, 6, 6. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B.